Bupati Kepulauan Meranti, Rio, Muhammad Adil meminta maaf kepada warganya setelah terciduk operasi tangkap tangan KPK. Adil pun saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan sejumlah perbuatan korupsi. Saya mengucapkan mohon maaf kepada seluruh warga Kepulauan Meranti atas kehilafan saya, kata Adil di Gedung Merah Putih KPK. Sabtu dini hari tadi mengutip laporan tim jurnalis Kompas TV. Muhammad Adil terjaring at KPK pada Kamis lalu. Adil diduga melakukan tiga tindak pidana korupsi, menyuap, menerima suap, hingga memotong anggaran. Kasus pertama yakni meminta sumbangan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah SKPD dengan besaran 5 hingga 10 persen yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Di antaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonannya untuk maju dalam Pilgub Rio tahun. Kedua ribu dua puluh empat, kasus korupsi kedua Muhammad Adil yakni penerimaan uang dari PT Tanur Mutmainah melalui Fitriya Nengsi sebisa 1,4 miliar rupiah. PT Tanur Mutmainah adalah pemenang tender proyek pemberangkatan ungrah bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian, kasus ketiga adalah dugaan pemberian suap sebesar 1,1 miliar rupiah kepada ketua tim pemeriksa BPK Rio, Amfami Aresa. Uang tersebut diketahui untuk pengondisian pemeriksaan keuangan pemkat Kepulauan Meranti tahun 2022 mendapatkan predikat baik, sehingga nantinya memperoleh wajar tanpa pengecualian WTP. Selain Muhammad Adil, KPK juga menahan Amfami Aresa dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Pemkap Kepulauan Meranti Fitriya Nengsi. Amfami Aresa ditahan di rutan KPK Cabang Pomdem Jaya Guntur, sementara Fitriya Nengsi ditahan di rutan Gedung Merah Putih. Ketiga tersangka tersebut akan ditahan KPK selama 20 hari, terhitung mulai Jumat kemarin. Terima kasih telah menonton!